Hai! Halo! Ini episode pertama. Episode terakhir. Mereka cuma perkenalan ya. Sekarang kita mau beneran menjalankan proyek kita. Seperti waktu tanggal 8 kita udah bikin lapak curhan. Iya betul sekali. Dari jam pas sampai jam 8 siapa aja yang ngeikut ayo? Itu tanggal berapa yang menarik nih? Oh udah. Iya. Nggak apaan kemarin. Kita udah namang pertanyaan dan kita udah pilih pertanyaan yang akan kita jawab sekarang. Pertanyaannya sih banyak sekali. So, pamer lu apa ya? Oh iya. Oke. Jadi pertanyaan yang kita tamu kemarin itu ada temanya. Temanya itu adalah baru. Tahun baru. Oh iya. Kok itu tahun baru? Jadi intinya tuh baru. Ya. Lanjut. Kita nggak usah buang-buang-buang lagi. Kita mau lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah. Bagaimana cara agar bisa menerima sesuatu yang baru tanpa melupakan yang lama? Silahkan. Bagaimana cara agar bisa menerima sesuatu yang baru tanpa melupakan yang lama? Ya kamu harus suka dia Kevin Hurti. Karena membernya banyak. Jadi kamu bisa cari yang baru. Tapi kalau apa juga masih ada di sini. Kamu masih bisa liatin yang lama kok. Sudah. Kevin. Bagaimana cara agar bisa menerima sesuatu yang baru tanpa melupakan? Ya kamu harus konsisten. Kamu mau yang baru atau yang lama. Karena nggak suka orang itu kalau misalnya diiduain. Misalnya kamu ingin yang baru. Ya sama yang baru aja. Yang lama ya lupain aja. Kan dia nggak nanya solusi itu. Ya harus konsisten. Berarti dia mau dua-duanya dong. Ya iya emang. Ya nggak boleh. Ya udah berarti. Berarti saran aku. Dia harus. Harus. Bukan solusi itu. Oke misalnya. Ya udah udah. Yang tadi udah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. How dong macam ini? Pertanyaannya adalah. Kan tahun baru nih. Biasanya ada diiksa barang baru. Tapi bingung. Beli barang baru atau ketemu kalian dulu. Saran dong. Gaby jawab gini. Pilih ketemu kalian dulu atau barang baru. Yang lebih sayang yang mana. Yang lebih kamu pengen tuh yang mana. Misalnya kamu dari dulu. Misalnya pengen barang baru ini tuh dari satu tahun yang lalu. Kalau misalnya pengen ketemu kita dari dua tahun yang lalu. Ya jadi ketemu kita dulu aja. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dua-duanya prioritas. Ya kalian. Eh kamu harus. Nabung dua-duanya. Jadi di jalannya dua-duanya. Gitu. Ini tuh. Kalau menurut aku. Barang baru atau. Udah selesai. Udah selesai. Kalo aku punya uang. Kalo aku punya uang. Menembeli barang. Jadi pertama. Barang itu adalah. Kan kalo ketemu kita. Udah sekali jadi selesai. Terus makin rindu lagi udah ketemu malah makin rindu Kalo barang tuh udah beli bisa disimpen Abis beli barang Kamu bisa kasih ke Abis beli barang kamu bisa kasih ke kita Kalau misalnya barangnya ini apa? Kalau misalnya barangnya DVD robot-robotan Gapapa, kita terima Jadi kamu bisa melakukan dua-duanya Kamu beli barang baru Itu jawaban aku tadi Ikutin Kalau gak barangnya bisa dijual So ide Pertanyaan berikutnya Bacain Apakah sebaiknya aku melipir dengan yang baru Atau tetap setia dengan yang lama? Silahkan Kalau aku orangnya yang suka gagal move on Jadi Setia banget Ngetungguin orang yang Orang yang emang bener-bener Apa namanya Nyangkol Lihat kayak gini Oke Kalau aku Yang melipir Nih ya Sekarang gini Yang kamu Tetap setia mendunginya ini Respon ke kamunya gimana? Baik atau gak? Kalau misalnya enggak Kalau misalnya enggak Ya udah Kalau misalnya iya Ya tetap lanjutin Kalau aku tuh ya Kalau orang yang baik sama kita Kita tuh emang harus berusaha Merubah dia jadi baik Enggak Kalau misalnya dia tetap keras Ya gak bisa Kita harus berusaha Merubah dia jadi baik Yaudah Itu jawaban aku Jawaban aku lebih bener Karena kerjaan Boleh dong Share sarannya Cara baru aku Buat gue penat karena kerjaan Adalah ya ini Bikin project ini Karena Kan Misalnya di JKT Nari, nyanyi Gitu-gitu kan Kita nyatam Ini kita harus bikin suatu yang baru Yaitu bikin project ini Tapi lumayan penat juga sih Karena ketemu dia Yang perlu jadi manusia Kalau misalnya aku Gimana cara ngilangin penat? Refresing Udah Semua orang Cara baru Gaby Refresing Ternyata jaman nenek Mau yang lu lahir Udah ada Refresing Cara baru ya Ketemu pengalaman baru Gak spesifik Gak Ketemu pengalaman baru Itu pasti kayak Misalnya sesuatu hal Yang kalian gak pernah Gapernah 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 Lanjut ke pertanyaan Berikutnya Haka adalah orang yang satu Oshi Haka nya siapa? Gapernah 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 iya jadi ya emang sama sih kalau aku juga sebagai idol enggak kali kamu bilang enggak Osi enggak aku bilang kalau itu Osi JGB ya kalau itu Osi JGB ya kalau itu Osi JGB karena aku sebagai idol yang merasakan gimana rasanya kalau ada Osi yang enak atau enggak Osi lagi itu kayaknya jadi jadi tapi terserah sih yang mengikuti karena hati kalau misalnya apa misalnya ada waktu uang dan semuanya cukup uang terbanyak dibagi-bagi itu enggak enaknya deh jadi fokus aja semua hati kalau ada temennya yang nganjurin nambah-nambah Osi ya dia aja iya dia aja maka nggak usah ikut kak enggak apa-apa enggak sama kita aja enggak enggak Gaby aja Maksudin baby itu enak banget enggak 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 tergelap nih jadi ini pertanyaan terakhir ya hahaha ini udah ada baum udah udah nanti jelek ya oke ga beb kan aku baru di-admin sama Gaby Tanci iya 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 nah aku harus nge-chat duluan apa nunggu dia yang nge-chat kalo kamu cewek kamu nunggu aja kalo kamu cowok nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya jadi yang udah salah 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 berkorban gue lu ya gitu deh jadi salah salah berkorban jalan-jalan jangan mau selalu jual mahal nanti kelamaan-kelamaan kalo kamu selalu jual mahal tapi ceweknya atau cowoknya nanti apa hayo tapi tunggu aja jadi kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nanti ketauan pasti gak ada topik atau apa gak tau gak cari aja misalnya dia lagi gak tau gak tanya PRK kalo misalkan sekelas kalo sekelas? kalo gak sekelas ya tanya aja eh kok guru ini udah gak udah lama gak keliatannya karena udah gelap iya lah yang gelap karena udah gelap yang terang tuh ini yang terang tuh ini engga karena udah gelap ini gelap kita harus butuh cahaya iya tapi udah gelap jadi ini udah selesai oke curhatan Miss ini yang bisa pertamanya selesai gini deh biar cantiknya dikit nah itu aku senari bawah curhatan kita udah buat aja sudah selesai ini kelamaan sipitnya ini gini-gini curhatan kita udah selesai iya dadah sampai bertemu di episode nanti kita eh temanya nanti kita nanti kita voting dadah 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 jawabannya paling bener makasih jawaban baby tuh bagus banget tadi curhatan baby pasti jawaban baby kalian harus pilih juga jawaban baby oke jadi jawabannya dari tadi tuh bagus banget gak ,bedah kucing inspirasi gak gak bener gak bila aku kayak dulu aku